Hai Oh Rafa air perlu apa tuh malah Daku sih ngamain nah kan sudah gue katakan Wow enggak tapi tetap badi tetap ngaji Hai tadi katanya tapi tetap ini yang dimana fun strong bakal offline fans hardcore trust offline berarti phoenix tank supportnya TZ gitu Bungornet jadi memang disini Popol apakah Popol dari Malaysia semenakutkan itu hingga dua tim Indonesia bener-bener melakukan first band terhadap Popol and Kupa Iya ada apa dengan Kupa and Popol eh bener-bener aku penasaran banget ketika nanti ada satu game kebuka dan dipik sama tim dari Malaysia ataupun dari Indonesia it's okay fine karena kita bener-bener penasaran banget misalkan dilihat dari benesi Aura Fire Natalia ya akhirnya di band juga mungkin dia mau ngepik ah selenanya di beternya iya selenanya di bet tapi Lord TZ hati-hati Hero andalanya tidak mungkin di band Mertis tapi kayaknya agak sulit juga sih tapi nggak bakal di beton bukan dipakai tapi juga saya bilang apa tutur main Hero andalanya tutur nggak mungkin di band Laila iya bener iya agak lebih jauh iya apanya lebih jauh waduh berat Laila berat makin jauh Wow menjauhkan yang jauh semakin ku kejar semakin kau jauh tapi harus sudah diamankan bersama dengan Esmeralda tapi ternyata di gocek kali ini Bungornet ya siapa yang di gocek apaan sih aku di gocek tadi ganti halus di gocek lagi maksudnya ini masih shadow big iya give file ini juga nih di gocek nih lu pasti iya kalau ini mah udah pasti nih supaya ini kalau Aura Fire mau gocek-gocek pakai Zilong nggak sengaja kemencet tuh ketawa sih di gocek sih give false hope false hope apa sih pemberi harapan palsu give false hope waduh amat tapi malah Kufra diamankan untuk kali ini Kufra sudah menjadi salah satu hal penting kenapa karena dia punya float control punya bouncing ball yang dimana pergerakan dari Esmeralda itu bakal terganggu banget dan untuk kali ini apa yang akan digunakan oleh tim SMG sebagai hyper carry-nya kalau kari masih ada mungkin kari akan dipilih kari iya oke kari berarti disini bakal hyper carry-nya kan ah hyper carry-nya bakar ngelepas parchment ya dan tamu sepokomnya dipilih oke kita kurang hmm parchment belum ada dari kedua tim tapi support udah ada masing-masing tim udah ada bebas link terbuka bebas lancelot terbuka dengan sangat bebas enggak sih kayaknya lancelot bukan jadi pilihan utama kenapa ya lancelot nggak jadi pilihan utama cuma kalau dimainkan dengan gameplay yang bener itu bakal tajam banget iya tapi untuk ukuran scene kompetitif menurutku sih bukan pilihannya wise sih kecuali dia punya strategi usus yang kita belum tahu gitu ya kecuali ya ada kecualinya hanzo juga hanzo juga sakit sebenarnya cuma memang kondisional kalau hanzo tuh agak berat untuk menggunakan hanzo tapi ternyata parsa dan juga kimia kalau jadi pilihan karena kimia kita tahu dengan energi transformation nya luar biasa terlalu jauh rangenya dan kelihatan dari sini kari sih kari atau Granger kalau aku jadi tim SMG sih kayaknya lebih enak kari aku juga setuju karena atlas sulit banget untuk di pecahkan kalau misalnya udah terlalu latin kalau bukan sama kari dia tebelnya setebal-tebal hati mantan walaupun pakai emblem support ya betul banget karena kayak keras banget gitu nggak sih atlas udah tebel dia punya escape skill juga dari perfect match nya plus dia punya ulti yang bisa langsung ngelock bener-bener bahaya Oke ternyata kari-nya dilepas dengan arah Aura Fire ini bahaya banget dan ini tebel semua dong kalau ada Baxia Oke berarti setlinernya akan menjadi Uranus dan juga Baxia Uranus Baxia kayak tadi ya Wah gila sih ini ini draft yang cukup menarik 3 tank tapi duanya dijadikan di sideliner dan satu inisiatornya Kufra tadi tadi itu dia pakai Kufra sama Baxia cuma enggak ada Uranus Iya ada ini saya maru ya ada Uranusnya tapi kali ini perolehan posisinya dimana kita lihat Roger Roger Oke sih kalau Roger ya Roger Roger Oh iya Shadow pick Oke aku oke kalau Roger setuju kenapa karena Roger nanti di light game itu bakal sakit banget untuk ngegaruk hero-hero apalagi dia bisa langsung masuk ke belakang fun strong dia bakal-bakal bisa dihajar tapi bungkornet dengan posisi seperti yang ada ini berarti perkiraanku salah kenapa seperti itu perkiraanku yang menjadi offlanernya fun strong yang jadi offlanernya fun strong ternyata karena dartsnya jadi cadangan iya sebenernya ternyata dartsnya menjadi cadangan dan ini akan menjadi hal yang baru kenapa kalau misalnya beneran seperti draft pick tadi fun strong menggunakan palir ini sedikit timpang dimana fun strong di MPL sebelumnya menggunakan hardcore dan kita bakal menyaksikan sendiri tim SMG dengan empat tim barunya apakah mereka mampu membuktikan kalau tim mereka mampu mengambil satu poin dari tim Aura atau tim Indonesia bungkornet are you ready yes I'm ready Oke buat kalian semua sobat-sobat pancing-pancing me you know oh iya oke buat kalian sobat mobile aja dari Sabah sampai Marokya kita langsung saja masuk ke dalam mitz yang kedua kali ini Aura Fire versus SMG masih bersama koretan juga ranger amas dan kita berdua adalah kornet amas tukar fast run welcome to mobile jed dua kali itu dia iya sebenernya tapi lihat dibakar hidup-hidup kali di luar biasa yang langsung tak ada finger Oh depan simpel baik banget dari seorang phoenix wah gila sih itu pas banget momennya flikernya terbuang juga ya setiap terbang-terbang Aduh 90 detik dengan pakai emblem support ya tele tiganya bener-bener di arah bottom line-nya roger midline-nya esmeralda Oke apakah ini beneran terjadi Iya bener-bener terjadi kayaknya ranger mas apa-apa birunya dikasih ke esmeralda dan mid lanernya lebih ke arah lebih ke arah ini bukan bener-bener esmeraldanya mid ternyata Oke terkena perfect match terkena stun masih di backup juga dan apakah tidak ada flicker lagi Oh my god Atlas what are you doing ini bahaya dia kehilangan dua kali di waktu early dan bener-bener matinya agak sedikit sia-sia sayang banget ya seorang malium bener banget malium kali ini udah kehilangan flicker kehilangan dua kali poin ditambah rogernya harus bener-bener survive di arah bottom line tandanya permainan dari tim SMG akan sedikit lebih lama karena mereka bakal memprioritaskan kedua orang bukan menggunakan hyper carry seperti yang digunakan Aura Fire cuma balik lagi Bungkornet ingat ketika kari udah punya dua poin kill punya farming yang well dia punya sekitar satu item langar dua item esmeralda bakal gampang banget di takut sama orang-orang kari yes terbatau terkena stun lagi-lagi dari terang tz terhadap fans yang mencoba untuk membackup damage yang cukup menyakitkan terkena stun lagi-lagi tyran revenge dan langsung didorong juga sama sana valirnya sekarang dia walaupun sudah ada Infernal one more hit tapi tidak bisa ternyata volistar moon dari serai Smeralda tidak berhasil mendapatkan satu pun dari tim Aura Fire yes bener banget sedangkan fans sudah penggunaan purify nya dia masih bisa survive tapi hanya hampir tertek down oleh adanya Smeralda disana smooth yang halus UM kalian dibanggibat smooth halus UM oke pergerakan isonic um di arah bottomland bakal berada di arah bus dia bakal menjaga pergerakan tapi ternyata ada terakhir belum ada terakhir masih level tiga dan baling untuk ketiga kalinya keempat kalinya bukan hat-trick lagi kali ini udah diamankan empat kali poin bukornet tiga poin untuk fans dan satu untuk tc what dan Oh lagi-lagi di bawah juga lima kosong belum terpecahkan poin kilnya Thailand race lias Riga lainnya terjepit one more hit tetap kevaliernya fun strong ia merah-merah strong mendapatkan poin kilnya di arah bottom lane bener banget kita lihat disitu pangeran suko dari negara api mencoba untuk memberikan nemesh dan berhasil tapi Smeralda sedikit offside TZ mengetahui itu langsung dicek keberadaan dari smooth um dan bakal coba dihajar oleh fun strong diusir mau kemana kamu juga boleh pulang UM itu adalah ini deh ah benar jadi smooth berarti iya iya tahu tahu tapi ternyata malium kali ini berhasil di tahan pergerakannya oleh seorang Phoenix karena tadi kita lihat dengan loncat tindahnya berhasil mempertahankan posisi darah top lane tapi harus kehilangan satu buat turretnya Oke Tyron Revage di charge tapi terjadi cancel lebih mengamankan turret di arah tengah sudah di atas menit tiga tidak ada tarik protection pastinya dan langsung didapatkan untuk tarik di arah mid lane dan dia TZ nya di lawan loh gila baksinya lawan tamus kita lihat seorang tamus dari Bondes ilmu tidak kuat menahan sambitan piring tetangga dari seorang Lord teset yes bener banget 7-0 sekarang poinnya belum terpecahkan sama sekali teras juga di arah bawah dapet buff biru dari mana dia ha 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 sebab biru dari musuh kayaknya Oke pas kali ini kita lihat Pangeran Zuko dari negara api bakal coba melakukan solo Lord tadi sebentar eh solo Lord solo turtle tapi ternyata dia udah berada di arah top lane Oh coba untuk menjaga pergerakan untuk mendapatkan satu buah poin dari tamus di arah top lane Bungkore tapi berhasil kali ini inisiasi dilakukan oleh tim Aura Fire ternyata di negara Midland dengan tiga orang masih bisa bertahan untuk Bonesi di arah top lane Bonesi UM UM dan kita akan melihat juga dari tim SMG dari Roger nya bener-bener coba tuh split push jadi arah top lainnya tuh lihat kedua coba untuk diajar lebih teras masih cukup tebal juga dengan stiker udilnya di atas sama-sama meninggalkan tim yang sama dari kedua player ini Oh langsung dicekik kita javata alik di keluarga tapi tidak ada follow-up juga dari teman-teman dari Aura Fire bener-bener banget perfect match dikeluarkan hanya untuk kabur ke arah belakang dan langsung recall menyelamatkan dirinya Oke ini beda cerita kalau misalnya terus tadi menggunakan ini ya apa asak ya terbakar bisa tumbang tapi sekarang ini udah ada terlupa apalagi yang bakal coba dicolong oleh tim Aura ya kayaknya bakal dikasih ke fans ya berarti tadi cuma hanya rebut doang ya dari trasnya cuma mengamankan aja tapi kali ini kita lihat dimana udil masih berada di sana walaupun sudah berada di tim yang berbeda bersama dengan teras ya kan stiker aja ya kebetulan juga kayaknya aku aku penasaran siapakah nanti bakal ada stiker dari lemon ya harusnya ada seharusnya ada harusnya ada sih atau mungkin emang teman-teman lagi nggak pakai lagi nggak pakai aja lebih karena nggak pakai cuma bisa dibilang asli fans membuktikan kalau memang kapabilitas dia seorang fans membuktikan kepada fansnya iya dengan kapabilitas dia bermain seorang Marsmen malah ini bukan diajak MPL tapi diajak internasionalnya ini adalah ajang internasional dari MPL yes apa sih cornet dia bener-bener dia dia bener-bener dia bener-bener dia bener-bener jago itu ya jago bener-bener jadi bener-bener kemah baru mau baru masih soal baru-baru hahaha maap bareng main bareng-bareng gitu aduh tapi emang kalau misalkan dilihat dari komposisinya ini cukup menarik dan cukup kuat juga bahkan dari unik aku melihat dari baksianya bener-bener bisa one by one situation warna jiremas bilang oh iya bro one by one situation between tamus and wajah kalau gua tamen jadi baksia jadi balap monster nanti cukup sampai one by one situasinya aja nanti ada si belok kita akan langsung membaca Nemo Section comment Oh gak ada ya Oh ya nggak ada ya makap mengapa gak ada gak ada yang nggak ada Inggris ya ya maaf kita masuk kein game nya ya harus juga nih palanya ya 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 Oke tak apa-apa kita masuk saja ke pertandingan sedikit ada infansi alia tapi ternyata di sana totbut sudah dimiliki oleh para pemain dari tim aurab dan tiga ya yes dan fans ini udah kaya banget ini fans udah bisa dibilang udah gendut banget belajar dari yang lama bro masih ada sedikit yang belum bisa dilupakan deh ya sebenernya tapi ternyata tes juga gak mau kalah disembur api asparah juga dan bahkan megakil dapat oleh dua iranus tumbang mencoba untuk langsung fokus dan tak pakai mudian di menit 8k dan ternyata ini bakal jadi momentum dari tim Aura Fire lihat di bawah menit 10 dia bakal coba untuk mendapatkan satu buah kemenangan tapi dia berhasil seperti 11 kata putra akhir Oh nggak mau fokus mereka Oh enggak mereka mau santai ditarik dulu mencoba untuk bermain lebih disiplin lagi bermain hati-hati juga yang penting diajarin dulu untuk ini benar tariknya Oke Wifi sudah mulai masuk dari atas dari bawah dari tengah kiri depan bawah atas belakang dan tapaknya di menit 8k